Bikin semua terkaget-kaget. Pernyataan pelatih Ukraina malah ngomong gini usai lawan tim Indonesia U-20 di Laga Pembuka Grup Beto Ulon Cup 2024. Begini pernyataannya. Dalam pertandingan Pembuka Grup Beto Ulon Cup 2024 yang mempertemukan tim Ukraina U-23 dengan tim Nas Indonesia U-20, untuk hasil akhir pertandingan bis kalian lihat di judul maupun thumbnail video ini. Pertandingan yang berlangsung di Stad de la Tredeta Signi ini menyajikan laga yang sengit dan penuh semangat dari kedua tim. Usai pertandingan, pelatih Ukraina U-23, Ruslan Rotan, memberikan beberapa pernyataan mengenai jalannya pertandingan serta performa timnya. Ruslan Rotan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap performa timnya yang berhasil mengamankan kemenangan di Laga Pembuka ini. Menurutnya, pertandingan melawan tim Nas Indonesia U-20 bukanlah pertandingan yang mudah. Tim Indonesia menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Mereka bermain dengan penuh determinasi dan membuat kami harus bekerja keras untuk mendapatkan kemenangan ini, ujar Rotan. Rotan juga memuji penampilan individu beberapa pemainnya yang menurutnya menunjukkan kualitas yang baik di lapangan. Saya sangat bangga dengan bagaimana para pemain muda kami tampil. Mereka menunjukkan kemampuan teknis dan taktis yang solid. Kami melihat beberapa momen brilian yang menunjukkan potensi besar dari tim ini untuk berkembang lebih lanjut, tambahnya. Namun, pelatih Ukraina U-23 ini juga mengakui bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam timnya. Meski kami menang, ada beberapa hal yang perlu kami evaluasi. Kami harus lebih konsisten dalam menjaga intensitas permainan dan memperbaiki beberapa kelemahan di lini pertahanan. Pertandingan ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kami untuk pertandingan berikutnya, jelas Rotan. Ketika ditanya mengenai peluang timnya di Toulon Cup 2024, Rotan optimis namun tetap realistis. Kami memiliki tim yang kuat dan kami datang ke sini untuk bersaing dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Tapi kami juga tahu bahwa setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri, dan kami harus terus bekerja keras dan fokus pada setiap laga yang ada di depan kami, tutupnya. Pernyataan dari Rotan ini menegaskan komitmennya untuk terus membimbing dan mengembangkan tim Ukraina U-23 selama kompetisi berlangsung. Dengan kemenangan di laga pembuka ini, Ukraina U-23 memulai Toulon Cup 2024 dengan langkah positif, namun tantangan masih panjang di depan mereka. Pertandingan berikutnya akan menjadi ujian berikutnya bagi tim asuhan Ruslan Rotan untuk membuktikan kualitas dan ketangguhan mereka di kancah internasional. Terima kasih telah menonton!